Halo guys, selamat datang di channel saya NDSP2 Kali ini saya memperbagi pengalaman Ataupun sharing Tentang cara restart HP Realme 8i Tanpa disentuh Dan tanpa dibongkar Jadi jika teman-teman punya HP Realme 8i Itu bermasalah Seperti tidak bisa di pencet Ataupun tidak ada suaranya Ataupun bermasalahan lainnya Solusinya itu adalah kita restart Tapi tanpa menyentuh Oke, langsung saja Jangan restart tanpa menyentuh layar Kita tekan tombol volume atas Dan tekan tombol power Namun yang paling pertama di tekan Tombol volume atas Kemudian disusul Tekan tombol power Tekan terus dan tahan terus seperti ini Tekan terus Dan tahan terus Sampai nanti layar HPnya itu mati Nanti HPnya kalau sudah mati layarnya Dan bergetar Lepaskan kedua tombolnya Nah, kalau sudah dilepaskan kedua tombolnya Seperti ini Ini namanya HPnya masuk Kedalam proses restart Nah, jadi Proses restart ini adalah Proses perbaikan sistem yang error Ataupun proses perbaikan sistem yang rusaknya itu Belum terlalu parah Nah, jadi akan otomatis Diperbaiki dengan sendirinya Dengan secara Otomatis Jadi, kita cukup menunggu saja Nanti HPnya ini sampai menyala Nanti HPnya kalau sudah menyala Maka HPnya akan normal Dan sembuh Nah, ini sering terjadi di HP Realme Nah, ini HP sudah menyala Kalau HP sudah menyala seperti ini Silahkan di tes Maka HP ini akan normal dari permasalahan-permasalahan Begitulah cara mengatasinya Di HP Realme 8i Semoga video ini bermanfaat Bagi teman-teman yang membutuhkan Terima kasih sudah menonton Da'a-da guys